Intro Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto Semoga semuanya masih tetap siap, tetap semangat dan siap belajar Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang kaedah penggandaan Bagian dari materi tentang teori pencacahan dan peluang atau probabilitas Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di Youtube channel ya Baik Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya, kita lihat Jika suatu kejadian itu dapat terjadi dalam N1 cara Kemudian diikuti oleh kejadian kedua yang dapat terjadi dalam N2 cara Demikian seterusnya, sampai dengan NK cara ini, yang terakhir Maka, banyaknya semua kejadian itu dapat ditentukan dengan cara seperti ini Kalikan saja ya, ini Ini N1 kali N2 kali N3 sampai NK, ini cara banyaknya ya, oke Kemudian kaedah penggandaan itu juga sering disebut dengan prinsip dasar mencacah Oke ya, tahap ya Oke lanjut Sekarang kita lihat contoh yang pertama ini Dalam kepengurusan noses terdapat 10 calon yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendara Kita tentukan susunan pengurus berbeda yang dapat ditentukan jika setiap orang tidak boleh merangkap jabatan ya Kita lihat penyelesaiannya Kita pilih ketua dulu Berarti 10 calon ini Satu orang sudah menjadi ketua, kita tinggal pilih sekretaris itu tinggal 9 orang saja atau 9 calon ya Kemudian bendaranya ini Karena sudah jadi ketua ini 1 orang, ini sekretaris 1 orang berarti disini adalah 8 calon Maka susunan berbeda itu ya 10 kali 9 kali 8 itu sama dengan 720 susunan pengurus yang berbeda Paham ya, bisa dimengerti ya Oke Nah sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya Dari angka-angka 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka Maka tentukan bilangan yang terbentuk jika setiap bilangan boleh mempunyai angka yang sama ya Oke, misalnya 111 ini kan angkanya 1, 1, 1 gitu ya 133 berarti 3-nya itu boleh berulang ya Maka kita lihat penyelesaiannya Angka pertama ini berarti ada 6 angka yang bisa ditaruh di angka pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke Kemudian karena boleh berulang maka angka 2 itu juga Angka kedua itu juga 6 angka Kemudian angka ketiga itu juga 6 angka ya Maka banyaknya bilangan yang terbentuk itu adalah 6 x 6 x 6 atau 216 bilangan yang terbentuk Paham? Bisa dimengerti ya? Oke Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiganya Kita lihat ini Dari angka-angka 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 ini Angkanya sama seperti contoh sebelumnya Akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka Maka tentukan bilangan yang terbentuk jika Setiap bilangan itu tidak boleh berulang ya Kalau tadi boleh berulang ini tidak boleh Ini tidak boleh mempunyai angka yang sama Oke kita lihat penyelesaiannya Angka yang pertama ini Boleh ini 6 angka ini Oke ya Kemudian 1 angka ini sudah tidak Di sini maka angka yang kedua ini tinggal 5 angka saja Oke kemudian angka yang ketiga ini tinggal 4 angka saja ya Maka banyaknya bilangan yang terbentuk itu ini 6 x 5 x 4 itu adalah sama dengan 120 bilangan yang berbeda Paham ya Bisa dimengerti perbedaannya ya Oke Sekarang lanjut ke contoh yang keempat ini Dari angka-angka 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 Ini angkanya sama ya Akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka Maka tentukan banyaknya bilangan genap Ini ingat Jangan genap yang terbentuk jika setiap Bilangan tidak boleh mempunyai angka yang sama Kalau bilangan genap itu berarti Angka yang terakhir itu adalah Genap ya Kita lihat ini Kita mulai dengan angka yang terakhir ini Angka yang ketiga ini harus bilangan genap itu Berarti kan 4 dan 8 Berarti kan Di sini Berarti 2 angka saja Kemudian Yang angka yang pertama ini Kalau 1 angka sudah ditaruh di sini Berarti tinggal 5 angka saja Di sini yang tinggal Angka yang kedua itu tinggal 4 angka saja Yang bisa di sini Maka banyaknya Bilangan genap yang berbeda Dapat dibentuk adalah ini 5 x 4 x 2 Atau sama dengan 40 bilangan berbeda Paham? Bisa dimengerti ya? Oke Itu saja yang bisa Pak Guru Totok jelaskan Pada pertemuan kali ini Semoga menjadi jelas Dan juga bermanfaat Jangan lupa juga Like, Comment, dan Subscribe Di video Pak Guru Totok Di Youtube Channel Sampai ketemu lagi Di video Pak Guru Totok berikutnya Oke Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax